Intro Halo assalamualaikum tabi pun ketemu lagi dan balik lagi pasnya di channel Ari Izam Kosmetik merupakan salah satu hal yang sangat dekat dengan wanita Kosmetik juga dipercaya dapat mempercantik dan menambah rasa percaya diri wanita Terutama dalam hal berpenampilan Nah tapi tahukah kamu jika beberapa bahan kosmetik juga bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya jerawat? Nah sebelum kita mulai videonya pastinya jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi Dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang juga guys Nah ini dia 5 bahan kosmetik yang bisa membuat kulit kamu berjerawat guys Talk berfungsi untuk menyerap kelembaban Jat ini bersifat karsinogen pada tubuh yang dapat menyebabkan kanker ovarium dan tumor paru-paru Beberapa jenis kosmetik yang mengandung top adalah eyeshadow, sabun, dan deodorant Sintetik lanolit Sintetik lanolit adalah pelembab kulit yang biasanya terbuat dari minyak domba Tetapi tak jarang bahan ini juga dapat menyebabkan alergi, membuat noda di kulit, menyebabkan timbulnya jerawat, dan bahkan berpotensi meningkatkan resiko kanker loh guys Pewarna buatan Pewarna buatan Biasanya pewarna buatan pada sebuah produk tertulis yellow number one, DNC, FD, NC dalam daftar bahan Bahan tersebut umumnya mengandung timbal asetat yang bersifat racun bagi sistem syaraf manusia Menyebabkan iritasi kulit atau jerawat, serta menyebabkan resiko kanker dan gangguan pada organ reproduksi Produk kosmetik yang biasanya mengandung pewarna buatan adalah lipstick dan juga blush on Minyak Kandungan minyak pada produk kosmetik memang biasanya membantu menjaga pelembaban kulit Akan tetapi, pemakaian yang tidak tepat atau bahkan berlebihan justru akan menyumbat pori-pori dan menyebabkan sel kulit mati menumpuk pada wajah Sehingga sulit untuk dibersihkan Parfum Tak jarang pewangi buatan atau parfum sering ditambahkan pada kosmetik Selain sebagai pemicu tumbuhnya jerawat, zat tersebut juga dapat mengakibatkan iritasi kulit Kandungan parfum pada kosmetik juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker Jadi, pastikan kosmetik yang kamu pakai non-perfume ya guys Nah, itulah dia daftar bahan kosmetik yang dapat mengakibatkan jerawat Pemilihan kosmetik yang tepat untuk kulit tertentu sangat penting Jadi, bijaklah dalam menggunakan kosmetik dan selalu ingat untuk membersihkan sisa-sisa kosmetik yang ada di wajah kamu Setelah selesai menggunakan makeup pastinya guys Supaya tidak terjadi penyubatan pada pori-pori yang disebabkan oleh kosmetik tersebut guys Nah guys, demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan kalian semuanya Kalau kalian suka pastinya jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya Pastinya jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi Dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Sekarang juga guys Jangan lupa pastinya komen di kolom komentar di bawah video ini guys Kalian mau request video apa lagi? Mudah-mudahan aku bakalan buatin video yang kalian request guys